Hai 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 sahabat travel, perkenalkan nama saya Esther Orisa dari Universitas Asaindo. Hari ini saya akan membahas Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu terletak di Provinsi DKI Jakarta. Ibu kotanya adalah Pulau Pramuka. Pulau Seribu mempunyai luas sekitar 10,18 km persegi. Nah untuk sahabat travel yang ingin pergi ke Pulau Seribu, bisa menggunakan transportasi kapal yang berangkat dari dua tempat, yaitu Pelabuhan Kali Adem Muara Angke atau Pelabuhan Marina Ancol. Oh iya sahabat travel, Kepulauan Seribu merupakan gugusan dari beberapa pulau. Nama Seribu ini bukan berarti pulaunya berjumlah seribu ya sob, namun Kepulauan Seribu mempunyai 342 pulau. Nah untuk kali ini, saya akan menjelaskan dan mengajak sahabat travel untuk ke beberapa pulau yang ada di Pulau Seribu. Yang pertama ada Pulau Widadari. Pulau ini dulunya bernama Pulau Sakit, karena digunakan sebagai tempat pengasingan orang sakit pada zaman penjejahan Belanda. Di Pulau Widadari, Sobat Travel dapat melakukan berbagai kegiatan water spot seperti banana boot, jet ski, dan kanung. Sobat Travel juga bisa menemukan salah satu wisata terbaik, yaitu menginap di Eco-Friendly Resort. Resort ini memiliki desain seperti perkampungan nelayan Minahasa di Sulawesi Utara yang mengapung di atas laut. Yang kedua ada Pulau Tidung. Pulau ini memiliki dua pulau, Pulau Tidung besar dan kecil, yang dihubungkan oleh jembatan cinta. Pulau Tidung besar merupakan pulau berpenghuni. Sebaliknya, Pulau Tidung kecil merupakan pulau tidak berpenghuni. Sobat Travel dapat melakukan snorkeling serta diving. Yang ketiga ada Pulau Pari. Pulau ini dikenal wisata pantai pasir perawan serta terumbu karangnya yang sangat mengpesona. Nah, Sobat Travel di Pulau Pari dapat melakukan water spot, menanam bakau, snorkeling, diving, serta berkunjung ke lembaga penelitian biota laut. Yang terakhir ada Pulau Onrus. Nama pulau ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya tidak pernah beristirahat. Sebab pada zaman penjejaan Belanda, Pulau Onrus menjadi pusat pergudangan dan tempat hilir mudi kapal angkatan laut Belanda yang selalu ramai setiap harinya. Di Pulau Onrus, Sobat Travel dapat menelusuri sisa-sisa bangunan benteng pertahanan milik anggota Belanda. Nah, Sobat Travel berikut adalah makanan khas Kepulauan Serimu. Yang pertama, sambal beranyut. Seperti sambal ganja yang ada di Aceh, sambal beranyut ini juga sangat istimewa bagi orang pulau. Terbuat dari ulekan cabai, garam, serta perasan jeruk limau. Nah, Sobat Travel, bandara terdekat dari Kepulauan Serimu ada dua, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Soekarnata Cengkareng. Nah, Sobat Travel ini adalah salah satu contoh dari paket wisata Kepulauan Serimu.